Pemirsa Dinas Pekerjaan Umum Sorong Selatan akan meningkatkan sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi serta kabupaten untuk mendukung kelancaran transportasi di kabupaten pemekaran tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sorong Selatan, Alfius Wai, hari Rabu di ruang kerjanya, membenarkan target peningkatan sejumlah ruas jalan telah diprogramkan untuk dikerjakan dalam tahun 2021 sesuai perintah bupati. Alasannya karena masyarakat yang memanfaatkan sejumlah ruas jalan ini mengeluhkan kondisinya yang sudah tidak layak dilewati kendaraan termasuk drainase untuk menjaga kualitas jalan tersebut. Apalagi lalu kita sudah bertemu nanti, saya sampaikan maju dari sekolah. Saya masuk sampai ke aturi, suara, KS atau perusahaan sahaja itu sekalanya sehat. Untuk sekalanya kabupaten, di dalam kota kita akan lari terus hidup KS, yang ada di sini sampai ke depan, dan nanti jangan ada usaha ke depan ke yang kita lakukan. Pemirsa Dinas Pekerjaan Umum Sorong Selatan memprogramkan tahun ini membangun sarana air bersih dalam kota Teminabuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang selama ini mengeluhkan kurang mendapat perhatian pemda. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sorong Selatan Alfius Wai di ruang kerjanya hari selasa membenarkan program pembangunan sarana air bersih telah dibicarakan bersama stafnya sekaligus meninjau lokasi pembangunan sarana air bersih untuk dibuat perencanaan. Tidak hanya untuk warga kota Teminabuan, sebagai ibu kota kabupaten Sorong Selatan, program pembangunan sarana air bersih juga akan dibangun untuk kebutuhan prajurit Kodim dan instansi lainnya yang belum terakses sarana air bersih.